Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Vilsafart Sebuah channel yang membahas seputar dunia arsitektur Hari ini saya akan membahas mengenai The Line teman-teman Jadi The Line ini sempat menggegirkan dunia arsitektur khususnya mengenai perancangan perkotaan teman-teman The Line ini merupakan salah satu bagian dari kota Neom Arab Saudi Yang mana The Line ini merupakan sebuah kota dengan desain yang menjungkir balikan tradisi pembangunan kota tradisional di dunia Oke sebelum lanjut ke pembahasan Bagi kalian yang belum tahu apa itu Neom Silahkan tonton terlebih dahulu video saya tentang pembahasan Neom Kalian bisa langsung klik video berikut Atau bisa juga klik link di deskripsi Jadi alangkah baiknya sebelum menonton video ini Kalian tonton dulu video saya mengenai kota Neom Oke langsung saja ke pembahasan teman-teman Jadi The Line ini merupakan sebuah revolusi peradaban yang mengutamakan manusia memberikan pengalaman hidup perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta sambil melestarikan alam sekitarnya The Line ini mendefinisikan kembali konsep pembangunan perkotaan dan seperti apa kota masa depan seharusnya Di The Line tidak ada jalan, mobil, atau emisi Semua akan berjalan dengan 100% energi terbarukan Serta 95% tanah di The Line akan dilestarikan untuk alam Di kota The Line, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih diprioritaskan daripada transportasi dan infrastruktur Yang membuat The Line ini menjadi kota yang berbeda dari kota-kota dunia pada umumnya adalah Desain kota The Line ini tidak seperti kota-kota tradisional atau kota-kota yang pertumbuhannya itu menyebar The Line ini lebarnya hanya 200 meter Tingginya mencapai 500 meter tapi panjangnya mencapai 170 kilometer Jika dilihat dari udara, kota ini seperti garis lurus yang membelah gurun di Arab Saudi Kota The Line akan mampu menampung 9 juta orang dan akan dibangun di atas lahan seluas 34 kilometer persegi saja Hal ini berarti merupakan pengurangan infrastruktur menciptakan efisiensi yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam fungsi kota Iklim yang ideal sepanjang tahun di kawasan The Line akan memastikan penghuni dapat menikmati alam sekitar Penghuni juga akan memiliki akses ke semua fasilitas yang ada di kota The Line hanya dalam waktu 5 menit berjalan kaki Kota The Line juga akan dilengkapi dengan transportasi bawah tanah kereta api berkejabatan tinggi dengan transit ujung ke ujung selama 20 menit saja teman-teman Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan kota The Line Tentunya merupakan fasilitas-fasilitas penunjang peradaban perkotaan yang canggih dan akan memberikan pelayanan penghuninya dengan maksimal dan terbaik Seperti yang diungkapkan oleh Pangeran Muhammad bin Salman Putra Mahkota dan Ketua Dewan Direksi Perusahaan Neom The Line akan mengatasi tantangan yang dihadapi umat manusia dalam kehidupan perkotaan saat ini dan akan menyoroti cara-cara alternatif untuk hidup kita tidak dapat mengabaikan krisis lingkungan dan kelayakan hidup yang dihadapi kota-kota dunia kita dan Neom berada di garis depan dalam memberikan solusi baru dan imajinatif untuk mengatasi masalah ini Neom memimpin tim dengan pemikiran paling cemerlang dalam arsitektur, teknik, dan konstruksi untuk mewujudkan gagasan membangun ke atas Apakah The Line ini akan benar-benar terwujud atau hanya akan menjadi sebuah desain dan konsep di atas kertas saja teman-teman? Banyak pro dan kontra mengenai konsep The Line ini namun saya tidak akan membahas hal itu Bagaimana pendapat kalian tentang The Line ini? Silahkan kalian bisa berpendapat tentang The Line di kolom komentar teman-teman Sekian dulu pembahasan kali ini dari saya Mohon maaf jika terjadi kegeliruan atau kesalahan informasi dan silahkan bisa untuk dikoreksi Sampai bertemu di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!